Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Universitas Liden, yaitu Perpustakaan Fakultas Sastra, di sana ditemukan babat pasir dengan kode LOR2196. Nah, perlu dijelaskan bahwa kode LOR2 itu merupakan singkatan dari Liden Orientalis. Jadi nomornya 2196. 2196. Nah, naskah LOR2196 ini merupakan naskah koleksi Dejong dari tahun 1874. Jadi ini merupakan naskah sumbangan Dejong yang dia miliki sejak tahun 1874. Dan kemudian naskah ini diserahkan kepada Fakultas Sastra Universitas Liden. Nah, tampaknya publikasi Knebel yang merupakan publikasi babat pasir yang pertama, ini kelihatannya berdasarkan atau berlandaskan naskah LOR2196. Jadi isinya memang sama gitu ya, dengan naskah publikasi Knebel yang berisi 39 pupuh tembang macabat. Nah, pisau di dalam katalognya menyatakan bahwa naskah LOR2196 ini menceritakan mengenai Raden Kamandaka sebagai putra raja Sunda yang kemudian disitu diseritakan pada bagian pertama. Nah, sehingga bagian pertama ini menjadi kisah biografi Raden Kamandaka atau biografi banyak catra. Nah, kemudian pada bagian kedua dilanjutkan dengan kisah yang bertalian pada masa Temak, Pajang, dan Mataram. Ya, serta sampai kepada masa ketika Banyumas dibagi menjadi dua, yaitu adanya pejabat, medana bupati Kasepuan, dan medana bupati Kanoman. Nah, keberadaan ini menunjukkan bahwa Knebel memang telah menerbitkan karya ini dalam bentuk tulisan Jawa cetakan. Jadi, rupanya naskah LOR2196 ini diterbitkan secara keseluruhan dalam huruf Jawa, tapi huruf Jawanya adalah cetakan. dan kemudian Knebel membuat semacam ringkasan terhadap teks itu dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Nah, jadi memang ini suatu bentuk publikasi untuk pengenalan teks bebat pasir kepada halayak. Nah, jadi kemungkinan naskah bebat pasir yang ada pada koleksi Universal Slidden ini merupakan karya yang benar-benar baru pada masanya karena sudah menjadi koleksi dari Dejong sejak tahun 1874. Jadi, kemungkinan dia memperoleh itu dari, memperolehnya sebagai barang antik. Jadi, barang antik yang dikoleksi oleh Dejong dan kemudian rupanya karena pemeliharaan yang perlu dilakukan, maka diserahkan kepada Fakultas Sastra Universitas Leiden Negeri Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!